Baik, Bapak-Ibu sekalian, saya teringat seorang teman saya, dia kepingin sebuah mobil Mercedes-Benz. Dan harganya itu miliatan rupiah di Indonesia, Bapak-Ibu sekalian. Dan kemudian teman saya ini tumpang tangan atas Mercedes-Benz itu. Tuhan, aku kepingin Mercedes-Benz seperti ini, Tuhan. Dalam nama Yesus, terjadi, terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kemudian, Bapak-Ibu sekalian, setelah sekian bulan, maka teman saya ini, hamba Tuhan, dia bisa punya Mercedes-Benz yang persis seperti apa yang dia tumpangi tangan. Dan kemudian dia cerita kemana-mana bahwa aku tumpang tangan atas Mercedes-Benz seperti itu, dan sekarang aku punya Mercedes-Benz seperti yang aku ingini. Dan kemudian saya bilang gini, bro, kita ini kan bersahabat. Kesaksianmu itu bagus. Bagus, tapi harus komplit. Jangan nanti cuma karena tumpang tangan, terus kamu bisa punya Mercedes-Benz seperti itu. Nanti orang-orang lain tumpang tangan, dan kemudian tidak punya yang dia tumpangi tangan, kan pada frustrasi. Yang situ tumpang tangan bisa dapat, aku sudah tumpang tangan, tumpang kaki, pakai cuci tangan, cuci kaki, ditumpangi. Tapi kok nggak dapat-dapat. Seperti saya dulu, kalau kesaksian, saya bilang kemana-mana, bahwa setelah ikut Tuhan, saya ini nggak punya masalah sama sekali. Kemudian senior saya, dia bilang, bro, bro, kesaksiannya bagus, tapi maaf ya, salah. Dia bilang, kalau orang di dalam Tuhan, bukan terus nggak ada masalah. Orang di dalam Tuhan, maupun di luar Tuhan, tetap punya masalah dalam hidup ini. Kembali ke teman saya, yang punya Mercedes itu. Saya tahu kehidupanmu, kamu ini cinta akan Tuhan. Kamu suka memberi untuk pekerjaan Tuhan. Dan kamu diberkati. Nah, itu kamu harus ceritanya yang jelas. Kamu harus cerita bahwa kamu ini bekerja, kamu melayani dengan sungguh-sungguh, dengan rajin. Kamu melakukan firman Tuhan seperti yang disampaikan oleh William Riner, sejarah bulan lalu, bahwa firman Tuhan itu relevan. Dan orang yang menganggap firman Tuhan itu relevan, dia harus wajib menghidupinya. Bersama saya katakan, wajib menghidupinya. Dua, tiga. Wajib menghidupinya. Jadi kalau kita memang menganggap firman Tuhan, dan kekristian itu relevan, kita harus wajib menghidupinya. Dan setelah itu apa? Membagikannya. Men-sharingkannya. Karena apa? Karena percaya bahwa firman Tuhan itu relevan. Kembali ke teman saya. Jadi kamu mesti cerita yang lengkap. Setelah itu kamu ngomong. Terus ada tumpang tangannya. Dan sekarang aku ada berkat, sehingga aku bisa beli mobil Mercedes seperti yang aku ingini. Kenapa? Karena Tuhan memberkati aku. Oh iya iya ibu. Sorry, sorry bro. Dan dia mulai ralat ke saksiannya. Kita pernah dengar kesaksian, Bapak Ibu sekalian, bahwa ada seorang pendeta mengingini sebuah tanah untuk gerejanya. Dia tongkrongin tanah itu, dan kemudian dia puterin tiap hari. Dia puterin tiap hari. Dia puterin tengking dalam nama Yesus. Aku klien tanah ini jadi milikku. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, itu tanah itu akhirnya bisa menjadi milik pendeta itu. Dan ada jemaat-jemaatnya yang mulai keliling saudara, mengingini rumah yang diinginkannya. Tumpang tangan, keliling, doa puasa 40 hari. Tapi rumah yang diingininya tidak menjadi miliknya. Kenapa? Karena enggak punya uang untuk membelinya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kita boleh berdoa, berdoa, dan berdoa. Tetapi, keputusan Tuhan lah yang terjadi. Dan keputusan Tuhan itu pasti baik, dan yang terbaik untuk setiap anak-anaknya. Alkitab bilang, jalan kita bukan jalan Tuhan, rancangan Tuhan itu enggak sama dengan rancangan kita. Tapi yang jelas, Tuhan itu mencintai dan mengasihi kita, dan Tuhan itu pasti memberikan yang baik dan terbaik untuk hidup kita. Maka itu, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah jemuh-jemuh untuk kita terus berdoa dan mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena jerelelah kita di dalam bersekutu dengan Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia. Dan Alkitab bilang begini, kalau kita tidak menjadi lemah, maka kita akan menerima apa yang kita doakan. Hari ini, saya akan membagikan dari kitab Nehemiah pasal yang kelima. Judulnya adalah Nehemiah memperhatikan keluhan-keluhan sesama orang Yahudi. Saya tidak akan bacakan semua, nanti Bapak Ibu sekalian bisa membacanya, cuma ada 19 ayat. Tapi saya akan bacakan ayat yang kelima, enam, dan tujuh. Sekarang, ayat yang kelima. Sekarang, walaupun kami ini sedara-sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami, dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak dan sudah beberapa anak-anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. ini berbicara tentang krisis yang terjadi di Yehuda, di Yerusalem, Bapak-Ibu sekalian. Ternyata umat pilihan Tuhan yang pulang dari Babel saudara ke Yehuda itu ngalami yang namanya krisis. Sehingga sampai anak-anak mereka ini harus dipekerjakan menjadi budak. Mengapa? Karena krisisnya yang begitu hebat saudara ya. Dan juga pajak yang dikenakan itu juga sangat tinggi. Jadi yang namanya krisis bukan hanya terjadi pada zaman sekarang tapi mulai zaman dulu perjanjian lama sampai hari ini selalu ada yang namanya krisis. Tinggal bagaimana kita bersikap ketika menghadapi krisis. Kalau kita punya sikap dan berespon benar terhadap krisis maka saya percaya kita akan menang atas setiap masalah dan krisis yang terjadi. Ayat yang ke-6 Maka sangat marahlah aku Nehemiah ketika aku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Nah ini yang luar biasa. Ayat 7. Setelah berpikir masak-masak aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. yang mau saya sampaikan begini yaitu tentang kemarahan daripada Nehemiah. Pertanyaannya orang Kristen boleh nggak marah? Alkitab memberikan jawaban kita itu boleh marah tapi yang tidak boleh adalah marah dan kemudian kemarahan itu menimbulkan perbuatan dosa. jadi marah itu boleh tapi harus marah yang kudus marah yang tidak kudus itu apa? Marah sambil merendahkan orang mencaci maki kemudian semua kata-kata kebon binatang keluar dari mulut lidah orang yang marah itu yang nggak boleh Alkitab berkata bahwa ketika Nehemiah itu marah sementara dia marah dia bisa berpikir loh ya kan dan pikirannya itu harus pikiran yang jernih nah sementara Nehemiah marah marahnya kenapa? dia marah melihat krisis yang dialami oleh orang-orang Israel itu ternyata akibat ulah daripada penguasa yang tidak bijaksana mereka membuat peraturan dan kemudian mengintimidasi penduduk sehingga krisisnya terjadi dengan hebat nah kemudian di dalam kemarahan Nehemiah itu dikatakan ayat tadi bahwa Nehemiah mulai berpikir jadi artinya begini Bapak Ibu sekalian pelajaran yang menarik ini yaitu di dalam kemarahan itu harus berpikir solusi bersama saya ucapkan solusi 2-3 solusi apa itu solusi jalan keluar kita bisa marah terhadap apa saja di atas muka bumi ini cuman sekarang kalau marah marah aja gak ada solusinya maka gak akan baik Bapak Ibu sekalian seperti saya marah saya masih ingat sekali marah kepada anak-anak saya ya kan anak-anak saya itu waktu masih kecil Henok dan Kesha itu kesukaannya makan ciki ciki dan kemudian kalau sudah makan ciki pasti gak lama kemudian tenggorokannya radang merah dan batu dan harus dibawa ke dokter karena demam saya ini paling gak seneng kalau uang ini dipakai untuk ke dokter dan untuk biaya berobat saya mending pakai uang beli vitamin beli makanan yang sehat daripada untuk ke dokter dan kemudian beli obat kemudian saya bilang begini kepada anak-anak saya saya marahin mereka sekarang gini loh ya kan papa ini gak sayang beliin kamu ciki tetapi kalau kamu makan ciki lihat nih akibatnya kamu batuk-batuk kemudian meriang dan harus pergi ke dokter badanku kesehatannya terganggu jadi sekarang gini kamu ini makan ciki kenapa kamu itu sesungguhnya suka stikernya di dalamnya itu kan ada hadiah stiker kadang mainan di dalam bungkus ciki itu dan kemudian anak-anak saya bilang bahwa kami ini suka hadiahnya tapi karena takut dimarahin maka cikinya dimakan nah setelah kami tahu akan hal itu kami buat cari solusinya solusinya apa saya belikan ciki lagi tapi cikinya saya buang ke sampah dan kemudian mainannya saya berikan kepada anak saya nah itu namanya solusinya ya nah dalam rumah tangga suami istri boleh marah ya karena kesalahpahaman karena komunikasi yang tidak jalan boleh marah tapi jangan sampai berbuat dosa ketika marah harus dipikirkan solusinya jalan keluarnya itu apa ya jangan hanya marah 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 tapi tidak ada jalan keluarnya ya nah yang kedua Bapak Ibu sekalian pelajaran yang pertama yaitu kita boleh marah tapi di dalam kemarahan harus dipikirkan jalan keluarnya ya Nehemiah tadi pikirkan jalan keluarnya dia menghadap kepada dia menghadap kepada para penguasa nah pelajaran yang kedua dari apa yang yang dikerjakan oleh Nehemiah yaitu Nehemiah berani menyampaikan kebenaran ya banyak orang tidak berani Bapak Ibu sekalian menyampaikan yang namanya kebenaran ya nah Nehemiah berani menyuarakan kebenaran orang yang berani menyuarakan kebenaran sekali lagi saya sangat terinspirasi dengan apa yang disampaikan oleh William yaitu karena Nehemiah itu mau menghidupi menghidupi firman Tuhan sehingga dia berani menyampaikan kebenaran itu sejarah orang yang melakukan firman Tuhan dia gak akan takut menyampaikan sesuatu kebenaran sebab saya katakan begini bahwa kita itu harus mengkorbahkan apa yang kita lakukan dan kita itu harus melakukan apa yang kita korbahkan ya buat Bapak Ibu sekalian yang bukan pengkorbah kita harus mengucapkan apa yang kita lakukan dan kita harus melakukan apa yang kita ucapkan Nehemiah tidak takut kepada para penguasa untuk menyampaikan kebenaran jadi hal yang kedua dari pelajaran kitab Nehemiah pasal yang kelima bahwa kita ini boleh marah tetapi di dalam kemarahan pikirkan solusi dan jalan keluarnya yang kedua di dalam kemarahan kita harus berani berani menyuarakan yang namanya kebenaran dan nanti Bapak Ibu sekalian bisa baca Nehemiah pasal 5 sampai selesai kan cuma ada 19 ayat akhirnya apa Bapak Ibu sekalian akhirnya krisis yang terjadi di dalam yang dihadapi oleh orang-orang Israel di Yehuda itu ketemu jalan keluarnya maka anak-anak mereka yang kemudian dijadikan Buddha itu menjadi orang yang merdeka sawah ladang yang disita oleh para penguasa itu kemudian dikembalikan kepada penduduk setempat kepada orang-orang Israel nah itu juga akan terjadi di dalam hidup setiap kita ketika ada hubungan hubungan yang krisis antara suami istri orang tua anak maupun antara anggota keluarga atau krisis apa saja yang dihadapi oleh setiap orang-orang yang percaya kita boleh marah terhadap krisis itu tapi pikirkan solusi dan jalan keluarnya sebab apa Tuhan memberikan kita hikmat Bapak Ibu sekalian dan Yesus sendiri berkata bahwa akulah jalan akulah kebenaran dan akulah kehidupan di dalam Yesus selalu ada jalan keluar di dalam krisis itu amin mari kita berdoa berkati kebenaran firman Tuhan ini ya Abba ya Bapak biarlah roh kudus menolong kami untuk kami dapat mengerti apa yang sudah kami dengar dan kemudian mempraktekan dalam kehidupan sehari-hari dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa haleluya amin selamat menikmati selamat menikmati